Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi Juga kita kedatangan tamu kehormatan Ini Pak Nel Siregar, Ketua AMCV Alhamdulillah Kita mau meneruskan Obrolan kita Tentang Surat Al-Maryam Surat Mariam Ini sudah yang ketiga atau keempat Sekarang kita masuk ke Ayat ke-34 Jadi kalau yang bawa Quran dan terjemah Bisa membuka Qurannya Jadi Surat Mariam ini Turun di Mekah Surat termasuk dalam Surat Makiah Dan di Setengah Surat Mariam Ini bercerita mengenai Sepuluh orang hebat Kita sudah bicara beberapa Tokoh Kita sudah bahas sebelumnya tentang Nabi Zakaria Nabi Yahya Siti Mariam Zakaria Yahya Siti Mariam Nabi Nisa Terus nanti kita akan bicara tentang Nabi Ibrahim Nabi Musa Idris Ishaq Ya'kub Satu lagi siapa ini Ismail Jadi itu sepuluh Nama-nama Orang-orang hebat Yang Allah Ceritakan kepada Nabi Muhammad Dalam Surat Mariam Di saat Nabi masih di Mekah Berjuang untuk berda'wah Nah kenapa Sepuluh Nama ini Perlu dikisahkan Karena Memang Salah satu metode Pengajaran yang paling efektif Adalah Kita bercerita Mengenai Tokoh Sampai sekarang pun Juga seperti itu Kalau orang tua kita Mau menasihati kita Kan juga suka gitu Cerita kisahnya Masa lalu Cerita perjuangannya Baik dan buruknya Atau misalnya Oh kamu jangan ikuti Paman kamu yang itu Nah gitu kan Atau jangan ikuti Kakakmu yang itu Atau contohlah Keluarga kita yang mana Kakek kita dulu Begini perjuang Jadi ada semacam Cerita kebelakang Untuk menguatkan kita Untuk kita mengambil belajaran Nah itu adalah cara yang paling efektif Nah Al-Quran menggunakan metode itu Jadi karena itulah Sepuluh Nama-nama Orang-orang Hebat Pendahulu para Nabi Muhammad ini Dikisahkan Dan cara Allah mengisahkannya ini Tidak Berurutan Khususnya setelah Kisah Maryam Jadi kita sempat cerita tentang Nabi Zakaria Terus Nabi Yahya Maryam Siti Maryam Dan Nabi Isa Tapi setelah itu nanti Ceritanya mulai tidak berurutan Tidak kronologis Nah karena itulah Para ahli tafsir Berdiskusi Mengapa Kisah setelah itu Lompat-lompat Nah Tentu ada benang merah Yang Allah ingin sampaikan Jadi karena Al-Quran ini Bentuknya Prosa Begitu ya Al-Quran ini kan bukan seperti Undang-undang Yang Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Begitu kan Nah ini bentuknya prosa Karena itu memang Banyak Mana-mana tersirat Dalam Al-Quran yang Allah Sampaikan Sehingga Allah mengundang Para mufasir Untuk menjelaskan Kandungannya Baik Kita lanjutkan Di ayat ke-34 Setelah kita Dua bulan lalu ya Saya kira ya Terakhir ya Kita bicara masalah Kisah Nabi Isa Jadi Kisah Nabi Isa itu Ditutup Dengan Doa Nabi Isa Wassalamu alaiya Yauma walitu Yauma amutu Wa yauma ubu'asuhaya Kesejahteraan semoga dilimpahkan Kepadaku Pada hari aku dilahirkan Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali Di pembahasan yang lalu Sudah pernah saya bahas Bahwa Kontroversi ucapan selamat natal Bagi yang membolehkan Itu berpegangan pada Pada ayat ini Jadi Nabi Isa sendiri yang mengatakan Selamat natal buat diri dia Karena kan Keselamatan kepada Sejahteraan semoga dilakukan Kepadaku pada hari aku dilahirkan Nah itu kan hari natal Tapi tentu para ulama yang lain menolak Nah itu kontroversinya disana Kita tidak akan mengulangi cerita itu Maka pada ayat ke-34 Dikatakan Zalika Isa benu Maryam Kaulal haq Al-lazifihi yamtarun Itulah Isa putra Maryam Jadi ditegaskan Setiap Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa Selalu disebut Isa benu Maryam Isa putra Maryam Kalau cerita Nabi lain Tidak pernah disebut Muhammad bin Abdullah misalnya Itu tidak pernah disebut Kenapa? Karena Khusus untuk Nabi Isa Ini untuk menegaskan bahwa Dia bukan anak Tuhan Dia adalah putra dari Maryam Karena itu selalu Kalau tegaskan setiap menyebut Nabi Isa Isa penuh Maryam Dia mengatakan perkataan yang benar Ya Kaulal haq Tapi mereka berbantah-bantah Tentang kebenarannya Jadi yang punya masalah itu Adalah orang-orang yang membantah Pernyata-pernyata Nabi Isa Bukan Nabi Isanya Ini penegasan Quran Jadi kalau Nabi Isanya Clear Apa yang dia sampaikan Sejarahnya Seperti yang Allah jelaskan Dalam surat marah ini Clear Tapi kemudian Orang berbantah-bantah Tentang Kebenarannya Dan posisi Al-Quran Dijelaskan dalam Ayat ke-35 Makanalillahi Ayatakhizami walad Tidak layak Allah itu punya anak Subhanah Masuci Allah Iza qada amran Fa'inna mayakululahu Kun fayakun Kalau Allah telah menekan sesuatu Dia hanya cukup berkata Jadilah Maka jadilah ya Jadi Kalau Ada Yang kemudian Berbantah-bantahan Mengenai status Nabi Isa Itu Quran Sudah menegaskan Memang Sejarahnya orang Berbantahan Jadi kalau kita lihat Konsili Di katolik itu Ceritanya adalah Trinitas Ini yang teman-teman Yang Ahli perkatolikan Mungkin bisa koreksi Kalau saya ini kan Ahlinya cuma Ahli kubur aja Urusan perkuburan Nah Kaisar Konstantinopel Itu kan Di Romawi Pusing ini Karena Nabi Nabi Isa itu kan Tidak meninggalkan Bangunan teologi Terus Karena itu begitu Perisiwa kematiannya Dia disalib oleh Sebagian pihak Kalau pihak bisa mengatakan Dia tidak disalib Begitu ya Kemudian Disrupakan dengan yang lain Siapa itu Itu juga Judas Iskariot Kalau itu Perdebatannya panjang Nah tapi Intinya adalah Nabi Isa ini adalah Tokoh yang luar biasa Punya mujizat banyak Bisa menghidupkan orang Bisa menyembuhkan pelbagai penyakit Mengubah Air menjadi wine Begitu ya Banyak sekali mujizat-mujizatnya Hidupnya Singkat Sangat singkat Tapi pengaruhnya sampai sekarang Luar biasa Nabi Isa ini Dan begitu Dan begitu beliau meninggal Muncul kemudian Teologisasi terhadap Pensalipan itu Nah Ada kemudian Paulus Saint Paul Itu yang Sebetulnya bukan murid Dari Nabi Isa Itu kemudian Dia merumuskan Teologi Trinitas itu Ini yang kemudian Dia berdakwah ke Roma Dan mengundang Siapa itu Paulus pertama Saya lupa namanya Dia Nabi Nabi Yesus itu bernubuat Dia dibanggil Drog Dia dari bangunan Dari inilah Yang akan kemudian Menjadi Apa namanya Gereja akan berdiri di sana Nah Karena perdebatan Mengenai Trinitas itu tadi Maka Kaisar Konstantinopel Mengumpulkan Nah ini Maka disebut di Quran Mereka berubah-ubah Mengumpulkan Semacam Muktamar AMCV Mengumpulkan Kemudian Ini bagaimana ini Karena banyak berbantah-bantahan ini Gitu kan Ini Pak Nel ini Statusnya apa sebetulnya Gitu kan Nah ini Nah Dikumpulkan Maka 2.000 orang Para pemuka Nasrani Berkumpul Dan mereka berdebat Habis Ada yang mengatakan Percaya dengan Trinitas Tapi Trinitas itu Maksudnya apa Ada yang tidak Percaya dengan Trinitas Jadi yang Percaya Trinitas pun Misalnya Kalau Quran Quran itu menyebut Satu versi Dan ini menjadi kritikan Dari kalangan Kawan-kawan Nasrani Quran mengatakan Trinitas yang diserang Quran itu adalah Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Tuhan Ibu Jadi menaruh Siti Mariam Dalam konsep Trinitas Gitu Padahal menurut Orang-orang Katolik Trinitas itu Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Ruh Kudus Kan gitu Tidak ada Siti Mariam Disana Nah Jadi Quran ini Keliru Menurut mereka Memahami Trinitas yang kami pahami Nah kita akan bilang Bahwa berarti Anda tidak memahami Sejarah Trinitas itu sendiri Sebagaimana banyak Orang Islam juga Tidak memahami Sejarah agamanya Nah orang-orang Katolik juga Seperti itu Karena pada masa Itulah yang berkembang Pemahaman yang berkembang Di Jajir Arab Adalah Trinitas Dalam konsep itu tadi Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Tuhan Ibu Pemahaman ini Kalah Waktu di Dikumpulkan oleh Konstantinopoli itu Tapi kan sebagainya Masih terpercaya Karena itu Kaisar kemudian Menggunakan tangan besi Dan memburu Orang-orang yang Tidak percaya Dengan Trinitas Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Ruhu Kudus Nah Sampai sekarang Perdebatan di kalangan Kristen masih panjang Soal itu Sangat panjang Ada Ada protestan Begitu Yang kemudian Tidak percaya Dengan Otoritas Pop Paus Bahkan waktu terakhir Saya ke Ke Itali Ada konferensi Tentang law and religion Dan Masuk ke Monastery Pesantrennya Katolik Begitu Yang sudah lama Ditinggalkan Jadi hanya tinggal Gambar-gambarnya Terus ada Ada kolega yang Menjelaskan Perisiwa Siti Mariam hamil Versi Katolik Begitu ya Dan ada gambarnya Macam-macam Begitu Terus Ada lagi kemudian Versi ketika Siti Mariam meninggal Dan kemudian Diberi mahkota Di langit Oleh putranya Yang duduk Di samping Tuhan Itu ada gambarnya Kawan saya yang protesan Mengatakan Kami gak percaya Ini Nadir Ini sangat Katolik Gitu Dia bilang Seru ini Gitu kan Jadi Kalau jadi Buat kita yang selama ini Ributnya NU Muhammadiyah Tiba-tiba dengerin Katolik protesan ribut Gitu kan Seru juga Nah jadi Jadi bilang Itu gak ada ini Bahkan beberapa istilah Yang dipakai Oleh kolega ketika menjelaskan Teologi Katolik Prasen mengatakan Istilah itu pun Saya tidak Saya baru dengar Gitu Gak ada di kami Jadi begitu tajamnya Persisi antara mereka Nah ini yang disebut Dalam Quran Ini tadi adalah Nabi Isanya itu adalah Perkatannya benar Kalau lelah Tapi Mereka berbantah-bantahan Nah ini Kita menyangka Mereka itu kompak Gitu kan Pokoknya Tuhannya Yesus Kan begitu Tapi gak Sangat tajam Persisi antara mereka Bahkan Kita tahu Di sini itu Kalau kita mau Masuk Masjid Westau Atau BM Baitu Makmur Atau Surakita Itu kan Masjid itu menjadi rumah bersama Tidak ditanya Kamu punya kartu NU Atau kartu Mamadiah Atau TKS Kan begitu Tapi kalau di Kalau di Katolik Seperti itu Jadi di Nasrani Jadi kalau sudah Gerejanya itu Anglikan Terus dia pergi ke Tasmania Berlibur Wah ini harinya Saya harus Ke gereja Kita bilang Kalau kita sih cari Masjid mana aja Kan gitu Kalau mereka kan gak bisa Ini kan ada Masjid Ada gereja Ini Jehova Kan kamu bisa ke sana Oh gak beda Dia tidak bisa Masuk ke sana Karena itu Kalau kemudian Masjid Kemudian Kita perlakukan Sebagai milik Satu golongan saja Kita mengikuti Tradisi Nasrani Sebetulnya Karena masjid itu Betul-betul Untuk umat Umat Islam Siapapun Alirannya Dia bisa masuk Dan beribadah di sana Nah Lebih parah lagi Kelompok Kristen ini Meninggal pun juga gitu Kuburannya juga Gak mau gabung Jadi di gereja Sudah gak mau gabung Kuburannya juga gitu Beda dengan di kita Gitu kan Di kita Kuburan Islam Udah Apapun alirannya Mau dia sufi Seperti Seh ade ini Gitu kan Suka film Mau dikubur dimanapun Gak ada masalah Begitu kan Hanya memang Belakangan ini Soal kuburannya Jadi persoalan Kuburan fiktif Kalau di Indonesia Itu kuburan fiktif Karena kan mahal Tanah itu Sudah mahal Kalau di Australia Ini jadi isu Dianggap bahwa Abrahamic religion Yahudi Kristen Dan Islam ini Ini bikin masalah Kalau mereka mati Karena kan harus dikubur Dalam peti dikubur Sementara kalau Hindu Buddha Dan yang atas itu Bisa dibakar Bakar Dan kemudian Selesai masalah Maka kemudian Ada satu imam masjid Di Walonggo Selesai di sana itu Dia didatangi Oleh pihak Dari pemerintah Australia Yang survei Kepada tiga pemimpin Abrahamic religion ini Pertanyaannya adalah Kalau kalian tidak bisa dibakar Bisa tidak Dikuburnya itu Tapi berdiri Untuk menghemat tanah Karena ini diperkirakan Karena Australia kan begitu 50 tahun 100 tahun kemudian Harga tanah semakin meningkat Semakin apa Lahan ini semakin terbatas Lama-lama Lahan untuk Real estate Rumahan dengan Lahan untuk rumah Masa depan itu Kuburan Sama nanti banyaknya Kan ini kan Padahal itu kan Lahan yang tidak produktif Yang anggap kan Selesai Jadi mereka tanya Survei Bagaimana kalau berdiri Maka kemudian Imam Masjid Walonggo Si Abdurrahman mengatakan Saya bangun Sudah berdiri Saya naik bus berdiri Belanja berdiri Khutbah pun berdiri Kalau mati Saya tidak mau berdiri Saya mau tidur Kenapa Ditanya orang Kenapa kamu tidak mau berdiri Berarti saya itu Berdiri menunggu sampai kiamat Kan berdiri terus Di kuburan itu Jadi saya maunya tidur Nah ini jadi persoalan Bagaimana kemudian Agama-agama Abrahamic religion ini Dianggap Ya dianggap Tidak Tidak Sustainable Gitu ya Untuk pembangunan Gitu kan Nah bahkan Sudah mulai Banyak para ilmuwan Mengatakan Bisa tidak Kemudian Itu dibuat Saya sempat lihat itu kemarin Videonya Usulannya adalah Ada bahan kimia Yang begitu dimasukkan ke Ke ini Ke mana Ke Ke peti Ya Peti Ya terus kemudian ada bahan kimia Yang kemudian dia menjadi Peku Dijadi kompos Jadi apa gitu ya Ya gitu Nah itu sudah juga ada Ada usulan Seperti itu Jadi tidak perlu berdiri Tapi kemudian Tanjur Dan itu malah bisa jadi pupuk Jadi apa gitu kan Nah itu Nah itu panjang lagi Kalau sudah bicara pupuk Kemudian kita tanam apel Di sana Sari-sari nya kemudian dimakan Apelnya rasa Sehnur Asam 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 dan cepet Ini pasti Apalagi beliau ini Sehnur ini kan Dari malang Apel malang Dan alih makanan Oke Nah kemudian Quran tadi mengatakan ini Tidak layak Bagi Allah punya anak Masuci Allah Kalau dia menetapkan sesuatu Kunfaya kun Nah kunfaya kun ini Ini menjadi Entah dipoto dulu Mumpung udah agak Udah potong rambut Udah fotonya Kunfaya kun ini Seringkali Bukan dari kecil kan Kita suka dengar ini Pokoknya kunfaya kun ini Karena memang ada Sekitar 8 ayat Quran Yang menyebut tentang kunfaya kun Yang paling terkenal tentu Di surat Yasin ya Di bagian akhir Nah jadi Dan Apa sih sebetulnya Kunfaya kun ini gitu Dan ini sampai disebut lagi Tentu dalam konteks Salat Maryam ini Allah mau mengatakan Bahwa persiwa lahiran Nabi Isa Itu adalah bagian Dari kunfaya kunnya Allah Tidak mungkin kan Lahir tanpa Seorang bapak Kunfaya kun Jadi Tapi Faya kun itu adalah Filmodoric Faya kun itu berarti dia Present Dan continuous Jadi dia Masih terus berlangsung Ini yang kemudian orang suka lupa Bahwa Bahwa Allah itu Bergerak dengan sistemnya Contohnya gini Ketika tadi Siti Maryam Hamil Itu kan gak langsung Brojol Gitu kan Memang kunfaya kun Betul Ditiupkan ruh itu Oleh Jibril Dan kemudian Mengandung Tapi kemudian ada proses Yang dia harus lewati Bahkan digambarkan dalam kurang Proses melahirkannya pun Susah payah Sampai Seperti kita ceritakan dulu Sampai Siti Maryam mengatakan Aduh Andai kan saya mati saja Begitu kan Saking beratnya Persoalannya Waktu Nabi Muhammad Mimpi Akan Masuk ke Mekah Nabi Muhammad kan Di Madinah Hijrah Kemudian Dia hal-hal yang masuk ke Mekah Nabi Muhammad mimpi Kemudian Nabi Muhammad mengatakan Ayo sekarang gitu kita siap-siap nih Masuk Mekah Ternyata di Hambat Munculah perjanjian Hudaibiyah Singkat cerita Para sahabat Kemudian mengatakan Betulkah mimpimu itu ya Rasul Bahwa kita akan masuk Kurang mengatakan Mimpi Muhammad itu benar Mimpi Nabi Muhammad Tapi kapan masuknya Kan kata Nabi Muhammad Tapi kan aku tidak bilang Tahun ini kita masuknya Yang kita bisa lakukan Begitu ada mimpi Kita jalani Ayo coba Ternyata gagal Untuk sudah Gitu kan Waktu Nabi Musa Dikasih tahu Bahwa Nabi Musa itu Akan membawa umatnya keluar Dari Perbudakan Nefir Aun Itu ada sekitar 40 tahun Sejak Dinubuatkan Sejak kemudian Allah mengatakan Akan terjadi Itu 40 tahun Baru kemudian Ternyata terbukti Nah Allah itu Ada sang waktu Al-waks Maka kita tidak boleh Mencahci waktu Jadi Waktu itu hitungan kita Dengan Allah juga berbeda Itu pemaman yang pertama Kun payakun Yang kedua adalah Kun payakun itu Allah itu sangat komplit Dengan rencananya Jamu saja kalah Jamu komplit itu Vitamin komplit Saja kalah Sangat komplit Jadi kalau Allah sudah berkehendak Maka semesta ini Kemudian sudah mengikuti Irodah Tuhan Kehendak Allah Maka semesta ini Akan diarahkan Semuanya untuk bekerja Mewujudkan keinginan Allah Tadi Nah Pak Kuresihab Itu mengatakan Misalnya Allah tidak akan kabulkan Doa kita Sampai Allah persiapkan Bahwa kita akan Sanggup menjalannya Nah gitu Jadi kalau misalnya Berdoa agar Submit Disertasi gitu ya Ini sensitif ini Jadi 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 Seh Nur Ini kalau ditanya Ini sudah Berapa Baru babu niat Baru niat Masih lama ini Baru babu niat Tapi artinya Seringkali kita meminta sesuatu Tapi sanggup Nggak kita menjalannya Gitu Ada dulu Guru saya di Madasa Mengatakan apa Saya Ini jaman Pak Harto ya Jaman Pak Harto Baru Kalau saya jadi menteri Bodoh sekali Kalau saya tidak korupsi Dulu nggak ada KPK Jadi Jadi Yang enak itu Menteri jaman Pak Harto dulu Aman-aman saja Kalau sekarang ini kan KPKnya banyak Menyadap Telepon apa Segala macam gitu kan Nah Guru saya Madasa itu bilang dulu Saya kalau jadi menteri Ya Bodoh sekali Kenapa saya tidak korupsi Mungkin karena itu Saya nggak jadi menteri Gitu kan Artinya Tuhan tahu Bahwa memang Saya tidak akan sanggup Dengan godaan itu Gitu Jadi kalau Kita ini teriak-teriak Anggota DPR korupsi Menteri korupsi Belum tentu kalau kita di posisi mereka Kita juga akan Lempeng Akan lempeng gitu Siapa tahu kita yang lebih aktif Gitu Jadi kadang-kadang itu kita mencela Orang korupsi Karena kita belum dapat kesempatan Sajanya Nah Nah karena itu juga Kunfaya kun tetap jadi Tapi ada proses Kita ingat Nah Allah saja menciptakan Langit Alam semesta ini Dalam Namasa Visita ti ayam Gitu kan Dalam namasa Proses itu juga bagian dari Kunfaya kun Makanya sekolah Juga kemudian Dari TK SD Sampai S3 Gak ada orang bayi lahir langsung S3 Gitu kan Gak ada Atau misalnya orang belajar Islam juga begitu Gak mungkin dua minggu ikut pesantan kilat Kemudian bisa ngasih fatwa Gitu kan Kemudian tiba-tiba menyala-nyalakan orang Mungkin gitu Baru dua minggu ikut pesantan kilat kok Sementara saya yang dari kecil ikut pesantan geledek Gitu kan Dia kan cuma kilat Saya geledek Nah jadi ada proses Semuanya itu Itu disebut dengan Kunfaya kun Jadi kalau Allah menciptakan Mas Dunia alam semesta ini Dalam enam hari Gitu kan Maka jobnya adalah Allah God created the universe in six days And the rest is met in China Karena semuanya Setelah Tuhan semesta alam semesta ciptakan Maka furniture Baju Teknologi Ternyata met in China Gitu semua Nah itu Joknya Baik Nah Nanti Persilisian-persilisian tentang Tentang Nabi Isa itu tadi Itu nanti ketahuan baru di akhirat Jadi disebut nanti di akhirat itu Alangkah terangnya pendengar mereka Alangkah tajamnya pengkhianatan mereka Jadi mereka Jadi yang kita ributkan ini Baru ngeh nanti Di akhirat itu Ini saya kira Juga menunjukkan bahwa Yang tahu benar dan salah Memang Allah SWT Jadi kalau ada orang sekarang itu Merasa Dia Paling benar Nah ini jadi persoalan Para ulama itu Dalam masalah fikir saja Itu terbagi dua aliran Ada namanya aliran Mukhotiah Ada lagi Musawibah Kalau aliran Mukhotiah itu Katakan Kan ada empat mazab nih Bahkan bisa lebih Katakan empat mazab Maka yang benar itu satu Kata aliran Mukhotiah Yang tiga salah Gitu Kalau kata Musawibah Empat-empatnya bisa benar Gitu Sekarang Aliran Mukhotiah tanya ke Mukhotiah Kalau kamu bilang Satu benar Tiga salah Yang benar itu yang mana Yang benar Allah yang tahu nanti Jadi tetap Tetap baliknya ke Allah yang tahu Tapi artinya Tidak mungkin Kebenaran itu berlapis-lapis Kebenaran itu satu Mana yang benar Nanti Allah yang tahu Tapi kalau ulama lain di Musawibah Mengatakan Kebenaran itu berlapis-lapis Jadi empat ini Semuanya benar Gitu Nah jadi Semuanya nanti masuk surga Nah enak tuh Emang enak masuk surga sendirian itu enak Enggak enak Sepi Orang ngaji bareng-bareng Masa saya nama Masus surga sendirian Enggak bisa main gaple Di sana Enak itu rame-rame lah Kita Bahkan Kata Nabi kan Engkau akan bersama Dengan orang yang engkau cintai Kan gitu Nah jadi Ini saja kan sudah luar biasa Makanya Makanya kemudian Begitu kita mencintai Nabi Muhammad Mudah-mudahan kita akan Sama-sama bersama-sama Dengan Nabi Muhammad Nah sekarang kita lanjut Ke ayat 41 Ini udah Pak Nel udah lapar belum? Kalau tanya saya salah Jusuh kebenaran Jusuh memang maksud saya juga begitu Karena kebenaran berlapis-lapis Jadi ada yang lapar benar Ada yang lapar sangat benar Benar lapar Ada yang benar-benar lapar Lapar Nah disini disebut Wazkur Fil kitabi Ibrahim Ceritakan Wahi Muhammad Ini kata Kata Allah Kisah Ibrahim Di dalam Al-Quran ini Jadi ini perintah Nah ini cara Tuhan Memulai Pindah topik Kalau nulis disertasi kan juga gitu Pindah topik itu kan juga Harus ada kalimat-kalimat penghubungnya Tidak bisa semuanya itu Tidak bisa semuanya itu In addition Furthermore Moreover Itu terus Itu terus Bosenin Harus pakai teknik-teknik lain Quran juga seperti itu Ketika dia pindah topik Harus ada Tekniknya Nah ini disebut Wazkur Fil kitabi Ibrahim Nah ini berarti mulai Ganti kisah Sudah selesai episode Dari Nabi Zakaria Nabi Yahya Siti Maryam Dan Nabi Isa Nah ini yang saya sebut tadi Ini kan tidak kronologis Kan Nabi Ibrahim ini Lebih dulu sebetulnya Tuh Dari Nabi Zakaria Tapi inilah disebut Wazkur Fil kitab Ibrahim In haukana Sidikan Nabi Ini adalah orang yang sangat Membenarkan Nah Izqaul Li abihi Ya abati Lima tak budu Mala yasma Wala yub sir Wala yugni Anka syai'ah Ingatlah ketika Nabi Ibrahim Berkata kepada Bapaknya Wahai Bapakku Mengapa kamu menyembah Sesuatu yang tidak mendengar Tidak melihat Dan tidak dapat memelongkamu Sedikit pun Oke Nah Kenapa sekarang Muncul kisah Nabi Ibrahim Benang merahnya dimana Jadi kalau tadi Nabi Kalau tadi Benang merahnya ada dua Yang pertama adalah Dari Zakaria Nabi Zakaria Nabi Yahya Ini persoalan Dan persoalan Adalah Nabi Zakaria Susah punya anak Ya kita ingat ceritanya kan Nabi Zakaria Susah punya anak Nabi Ibrahim juga begitu Nabi Ibrahim ini Lama sekali Baru kemudian Dia punya anak Jadi ada benang merah disini Walaupun kronologisnya Tidak beraturan Yang kedua adalah Nabi Isa Itu tidak punya ayah Dia lahir tanpa proses ayah Nabi Ibrahim ini cerita Perdebatan teologisnya Dengan Bapaknya Jadi ini mengatakan bahwa Belum tentu Yang punya Bapak itu Itu Bapaknya itu Akan selamat Jadi kamu tidak Tidak usah aneh Kalau Nabi Isa lahir tanpa Bapak Kira-kira begitu Ini makanya kemudian Beralih topiknya Ke topik Nabi Ibrahim Nah Nabi Para ulama Ini berdebat Karena disini Nabi Ibrahim Mengatakan Ya abadi Ini panggilan yang mesra Wahai Bapakku Kalau dari Kalau kisah Kisah Luqman Ya bunaya Wahai anakku Itu juga panggilan-panggilan yang mesra Jadi Ketika terjadi perdebatan Nabi Ibrahim Dengan disebut Bapaknya ini Azar Tidak marah-marahan Tidak Tidak kemudian Bergaya Seperti orang Medan Yang Suaranya keras Tapi hatinya baik Tapi ini bahasnya sudah Sudah sangat Lemah-lembut Nah para ulama berdebat Ini Bapaknya Atau pamannya Karena ternyata Bible mengatakan Bapaknya Abraham itu Bukan azar Quran salah lah Gitu kan Ingat misalnya ketika Bicara Di awal-awal kita Tiga bulan lalu Bicara soal surat Mariam ini Ketika disebut Siti Mariam ini adalah Keturunan dari Harun Anak dari Harun Itu juga Salah tuh Quran Kan gitu kan Saya pernah cerita soal itu Nah ini juga begitu Disebut Bapaknya Nabi Ibrahim Loh bapaknya Abraham itu Bukan azar Kok tiba-tiba Quran mengatakan Di ayat lain juga Seperti itu Dialog dengan bapaknya Jadi ini salah Nah karena itu Sebagian orang mengatakan Ini maksudnya paman Nah ini Dari sudut bahasa Arabnya Jadi panjang ini Karena dikatakan Ya abad Ini dari Ab Ya Bukan dari walid Kok penggunanya bukan walid Nah ini Para ulama Berdebat Dari mulai Said Kutub Sampai dengan Sesha Rawi Ini mereka Berdiskusi penggunaan Kata yang dipakai Quran Tapi oke lah Apakah ini bapaknya Atau pamannya Kenapa? Karena kan di sebagian tradisi juga Kalau pamannya juga dipanggil bapak Dianggap juga bapak Kan begitu Ya bapak Cili Pak Apa? Pak Cili Pak Ade Pak Ade Jadi disebut disini Kenapa Kamu menyembah Sesuatu yang tidak mendengar Nah ini Argumennya ini Sangat Rasional Ketika berdebat Dengan bapaknya ini Nabi Ibrahim Tidak mengatakan bahwa Pokoknya Ayatnya itu begini Gitu Gak Gitu Gak Tapi adalah Dicoba Berdialog Mengapa kamu menyembah Sesuatu yang tidak mendengar Dan itu bisa dites Itu sangat empirik Silahkan kamu bicara Kepada patung itu Apakah patung itu bergerak Atau apa Tanda ada indikasinya mendengar Kan begitu Dan tidak melihat Gitu Dan tidak dapat menolong kamu sedikit Jadi tiga alasan Dia tidak mendengar Tidak melihat Dan tidak bisa menolong Gitu Ini sangat rasional Argumentasi dari Nabi Ibrahim Terus dikatakan lagi disini Ya abadi Ini kot ja'ani Minal ilm Wahai bapakku Sesungguhnya telah datang Kepadaku Sebagian ilmu pengetahuan Malam ya tika Yang tidak datang Kepadamu Jadi aku itu dapat Sedikit ilmu Nah ini tiga bahasanya Dia tidak bilang Aku dapat wahyu loh Wah gitu kan Eh babe Semalam dapat wahyu loh Gak begitu kan Kenapa Karena kan dia tidak percaya Dengan Tuhan Dengan segala macam Jadi caranya adalah Gunakan Kosa kata Pandangan dunia Yang dipahami oleh lawan dialog Begitu Jadi tidak bisa kemudian Kita berdialog itu Dengan menggunakan Terminologi Istilah yang tidak dipahami Lawan dialog Gak ketemu Nah itu Itu lupakan debat kusir Kan begitu Nah jadi Disebut Telah datang kepadaku Sebagian Ini juga Tawadunya luar biasa Kenapa Bicarakan bapak Tidak boleh merasa Lebih pinter Dari bapak Kan begitu Jadi katakan Ini sebagian Ilmu yang aku dapat Yang kamu gak dapat Nah gitu Nah kemudian disebut Maka ikutilah aku Fattabi'ni Ahdika Siraton Sawiya Ikutilah aku Nisya Aku akan menunjukkanmu Kepada jalan yang lurus Nah Dialog ini terus terjadi Sampai kemudian Bapaknya Mengatakan Karena bapaknya Sudah tidak bisa Membantah Kan disebut gitu Tidak bisa mendengar Tadi patungnya Tidak bisa melihat Tidak bisa bermanfaat Dia tidak bisa membantah Maka apa Maka bagaimana cara Membantah bapaknya Nah ini juga tipikal kita Cara membantahnya Begitu bencikah kamu Kepada Tuhan-Tuanku Jadi kalau Kalau dia tidak bisa bantah Kenapa saya dapat Nilai Empat Tidak lulus Dosennya sentimen nih Nah gitu kan Dosennya benci sama saya Gitu Jadi ini sudah tipikal Kalau kita kemudian Tidak bisa membantah Maka kita akan Main pribadi Personal Pada tadi Argumentasi dari Nabi Ibrahim Sangat rasional Kan gitu Tapi bapaknya Tidak bisa menjawab Dia akan main personal Dia akan mengatakan Begitu bencikah kamu Ada Tuhan-Tuhanku Nah sudah Sudah kemudian Main personal Mulai main ancaman Nah ini tipikal kita juga Gitu Jika kamu tidak berhenti La ilam tantahi Larjuman nak Jika kamu tidak berhenti Niscaya kamu akan Aku rajam Nah ini sudah main Ancaman fisik Tipikal kita juga Seperti itu kan Kalau kita sudah Sanggup berbantah-bantahan Maka kita akan Membawa personal Dan kita akan Baper Begitu kan Kalau sudah baper Jadi caper Dan sementara lagi Kita lapar Apalagi itu Sudah ada yang berdiri Di dapur Begitu Dari duduk Dia berdiri Nah Diancam disini Kemudian untuk Aku akan rajam Tapi karena ada Hubungan Kekluargaan Maka ancaman itu Ada jedanya Kali disebut disini Wah jurni Mali ya Tinggalkan aku Buat satu yang lama Sudah deh Kamu pergi aja Dari aku Karena kalau kamu Tetap disini Dan kamu tidak berhenti Aku akan rajam kamu Sebagai Balasan Karena kamu begitu Benci terhadap Tuhan-Tuhan kami Nah Nabi Ibrahim tentu Memilih untuk Kemudian meninggalkan Nah Para olah berdebat Disini Apa kata-kata bahwa Tinggalkan aku Buat satu yang lama Nabi Ibrahim menduga Kalimat itu Dari Bapaknya Menunjukkan Ada potensi Bapaknya Mau merenung Mau berpikir Mungkin Kalau tiap hari Dibombardir Udah benci Nabi Ibrahim Tiap hari Dibombardir Ngeliat Ibrahim lagi Ibrahim lagi Bangun pagi Ngopi Ada dia Keluar Lu lagi Tidak sempat Untuk berpikir Merenung Yang ada itu emosi Karena itu jaga jarak Coba Tinggalkan dulu Tinggalkan dulu Mungkin dengan kita Jaga jarak Dan persoalan Kita akan Kemudian Cernih Begitu Nah Itu kemarin Banyak yang Banyak yang Bertanya-tanya Kenapa kok Indonesia itu Dapat medali perak Angkat besi Dua lagi Kan Gitu Saya bilang Itu sebagai contoh Bahwa bangsa Indonesia itu Apapun Persoalan yang berat Kita akan Sanggup mengangkat Terus kemudian Menteri Imam Nahrui Mengatakan Ya betul Terus ada yang tanya Kenapa kemudian Tidak dapat Lomba lari Karena bangsa Indonesia itu Tidak pernah lari Dari kenyataan Bisa-bisa Tapi kenapa Panahan yang di Gadang-gadang Bakal menang Ternyata tidak menang Panahan Pada sudah muncul filmnya Tiga Serikandi Apa itu Nah ini ada hubungan Sama jomblo Panah asmara ini Tidak tepat meleset Kalau penuh tangis Kenapa emas Malah ada bule yang tanya Hebat sekali Perempuan Indonesia Bisa angkat Besi Dapat pedal leperah Memang perempuan Indonesia Hebat-hebat Lo yang terlatih Angkat galon air Ibu-ibu Biasanya angkat galon air Jangan karena angkat besi Tabung gas Tabung gas Galon air Biasa itu Ibu-ibu Bahkan bapaknya pun Dia angkat Nah karena Nabi Ibrahim Menganggap bahwa Ini Dia disuruh pergi Akan ada waktu Untuk merenung Ini bukan lari Tadi kenyataan Begitu perginya Maka kemudian Ibrahim mengatakan Kala salamun alaik Didoakan Nabi Ibrahim Salamun alaik Saastagfirullah Non muslim Ternyata Nabi Ibrahim Ternyata Ternyata bapaknya Tidak juga berubah Dan Nabi Ibrahim Itu mendoakan Hanya untuk menunaikan janjinya Untuk mendoakan Dan setelah itu Dia stop berdoa Karena ternyata Memang Nabi Ibrahim Anak bapaknya Tidak lagi Mau mendengar Seruan-seruan Tafid Nah Ini jadi persoalan Beberapa waktu lalu Ketika Ketika beredar Banyak ceramah Yang mengatakan Bapaknya Nabi Nabi Muhammad itu Di neraka Ibunya juga di neraka Jadi Jadi ada yang Kemudian Sangat Sangat senang Mengangkat isu Seperti itu Entah Apa maksudnya Begitu Saya ingat Waktu Pak Kures Sihab Ditanya Abu Talib Paman Nabi itu Nanti di neraka Atau di surga Itu di TV Pertanyaannya Memang ada hadis-hadis Nabi mengatakan Nanti dia Masuk neraka Tapi Neraka yang paling ringan Seterusnya Ada Riwat-riwat Seperti itu Kelompok Sihah Mengatakan Enggak betul Riwat-riwat itu Jadi jadi perdebatan Ditanyakan kepada Pak Kures Sihab Di TV itu Pak Kures ini Apakah Paman Nabi akan Masuk surga Atau neraka Jawaban Pak Kures itu Sangat menyentuh Beliau mengatakan Gini Saya menghindar Membahas masalah itu Karena Nabi Muhammad itu Sangat cinta dengan Pamannya Saya tidak mau Membahas sesuatu Yang bisa menyakiti Nabi Jadi Jadi buat apa Kita bahas itu Kalau toh Ujung-ujungnya Nabi akan Sakit hatinya Jadi Apalagi Surga neraka bukan Usan kita Kita ngotong-ngotongan Disitu buat apa Gitu kan Loh kita ini Bagaimanapun juga Mika Bapak kita Men-Muslim sekalipun Misalnya Itu tetap Bapak kita Kurang mengatakan Tetap harus berbuat baik Gitu kan Perkara nanti di akhirat Ya itu nanti Seorang hidayah Urusan Allah Yang akan menentukan Tapi berbuat baik Tetap Orang itu Bapak kita Kok Ya terus buat apa Kemudian kita Kuar-kuar kemana-mana Ngatakan Bapaknya Dan Ibu Nabi Muhammad Meninggal Itu Habib Umar Dari Tarim Umar Al-Hafiz Saya lihat itu videonya Sampai kemudian Dia membacakan Sejumlah rujukan Literatur yang bercerita Tentang Nabi Tentang Siti Aminah Menjelang Nabi Muhammad Lahir Untuk menunjukkan bahwa Siti Aminah itu Sudah punya benih-benih Tauhid saat itu Itu dia ketika Cerita itu Itu menangis Kenapa lagi-lagi Karena tidak mau Siapa kita Dibanding Siti Aminah Siapa kita Dibanding Nah kalau penjelasan Lebih jauhnya Itu ada namanya Masa apa Fatrah ya Jadi masa pada Ketika kekosongan Jadi dari Nabi Isa Ke Nabi Muhammad Itu kan kosong Nah pada masa Kekosongan ini Kalau dia belum mendengar Seruan-seruan Apalagi Nabi Isa singkat Tadi waktunya Kemudian ajarannya juga Diselewengkan Lokasinya berjauhan Tidak seperti sekarang Ada Facebook Ada Twitter Begitu kan Jadi kalau ada orang Yang kemudian Pada masa kekosongan Tidak mendengar Maka dia ini Kemudian Tidak terkena Status itu Akhir itu Nah Persoalannya kemudian Ada indikasi Tidak Da'wah itu sudah masuk Pada masa itu Kan begitu Nah ini masa Fatrah itu Masa-masa Fakum Saat itu Kembali kepada Perdebatan Ini Bapaknya Nabi Ibrahim Bukan sih Azhar ini Kenapa salah satunya adalah Kalau memang Bapaknya Nabi Ibrahim Ini Azhar Yang disebut ini adalah Yang kafir Maka bagaimana Kita memahami Nabi Muhammad Mengatakan Aku ini keturunan Yang bersih Kata Nabi Muhammad Ada hadis yang mengatakan Jadi Keturunanku ke atas itu Tidak pernah Menyembah berhala Tidak pernah Melawan Allah Jadi Jalurnya itu Murni Karena memang kan Beliau dari Nabi Ismail Nah jadi kalau hadis ini Kita pahami Maka Kita tidak bisa Mengatakan akhirnya Abdullah dan Siti Aminah Kemudian Menjadi kafir Bahkan Para ulama pun Menolak Kalau ini disebut Bapaknya langsung Nabi Ibrahim Azhar Dengan alasannya Itu tadi Kok ada benih-benih Kekafiran kemudian Padahal Ibrahim adalah Bapak Tauhid Yang kemudian Nanti lewat anaknya Akan lahir Nabi Muhammad Baik Tapi kira-kira Itu Perdebatan yang Menjadi panjang Panjang lebar Gimana jamnya Sudah oke Oke Sebentar lagi Ya mungkin ibu-ibu Sudah bisa boleh memanas-manaskan Soalnya Seher baru datang Seher baru datang Saya tidak Saya tidak ingin membuat Tengah-tengah tepat Iya Memeset sedikit Baik Kemudian Ibrahim menjauhkan Dari-dari Dari Bapak dan komunitasnya Dia hijrah Dan disebut disini Wawahabna lahu Ishaq wa Ya'kub Kami adugrahkan Kepadanya Ishaq dan Ya'kub Wakulla ja'alna nabiya Dan kami jadikan Masih-masih sebagai nabi Nah Ini ada Ishaq Ada Ya'kub Ini panjang lagi Ceritanya ini Dongengnya Dongeng Nabi Ibrahim Ishaq Ya'kub Karena Ismail Tidak disebut disini Ismail itu nanti Disebutin di belakangan Ini pun jadi pertanyaan nanti Nanti kalau bulat depan Kita panjang umur Kita ada hataman lagi Insya Allah Di rumah saya Insya Allah Kita akan cerita Ismail yang disebut Belakangan itu Nabi Ismail kah Atau Ismail yang lain Nah nanti Nanti Para tafsir Panjang lagi Ya salah sendiri Kalau saya yang Saya yang ngasih Begini tafsirnya kebanyakan Buat yang senang Membuka wawasan Senang Buat yang tidak senang Kalau ngatakan Kacau balau ini Nah Disebut disini Nabi Ibrahim Ishaq Ya'kub Jadi Siti Sarah ini Istri Nabi Ibrahim Dia Mandul Kemudian Mengizinkan Nabi Ibrahim Menikah dengan budaknya Hajar Sampai punya anak Anak Ismail Terus Tapi saat ini Kondisinya adalah Ismail Di Mekah Ditinggalkan Nah waktu 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 Malekat datang Dalam surat lain Datang kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Mengabarkan berita Tentang Nabi Ibrahim Yang kemudian Akan dihancurkan Kaum Sodom Terus Disuguhi Daging kambing Tapi kemudian Malekatnya tidak mau makan Bingungkan Nabi Ibrahim Kok ada orang Tidak doyan Gule kambing Padahal Bujangan seperti Senanang ini Pasti langsung Nyamber Gule kambing Nah ini Malekat tidak makan Terus Malekat malah Mengabarkan Bahwa Wahai Ibrahim Kami ngabarkan Kamu akan punya anak Gitu kan Siti Hajar Nguping Siti Hajar Nguping Dari becaran itu Karena dia tahu Dia itu Mandul Dan sudah bertahun-tahun Berusaha gak bisa Disebut bahwa akan punya anak Dia tertawa Tertawanya itu Mosok sih Gitu kan Tertawa dia Nah makanya Isaac Itu dalam bahasa Ibrani Itu artinya orang yang tertawa Makanya kita punya pelawak Namanya Iskat Ini nyamuk-nyamuk aja nih Pak Nah kalau di kita itu Ishak Maka Nabi Ishak Isaac Newton Maka kemudian Nabi Ishak Menjadi Putra Nabi Ibrahim Ya Kemudian Yaakub Sebut Nah ini Ada kisah lain Dari Nabi Ibrahim Dia punya dua anak Ismail dan Ishak Tapi kemudian Dia lebih Mencintai Ishak Bahkan membuang Ismail Kena perintah Allah Dan seterusnya Dan kecemburuan Sarah Jadi disitu saja Dia sudah punya preference Dalam Nabi Ishak Nah sejarah berulang lagi Nabi Ishak Itu punya dua anak Namanya Isau Dengan Yaakub Nabi Ishak Itu senangnya dengan Dengan yang Ishak Bukan dengan yang Yaakub Nah waktu dia tua Dia sudah Sudah buta matanya Dia sudah bilang Sama Ishak Ishak Kamu nanti malam datang Ke kamar saya Saya akan berdoa kepada Allah Agar kamu yang meneruskan Jadi Nabi Nah Istrinya Senangnya dengan Yaakub Gak senang dengan Ishak Nah Ini jadi Jadi ini konflik keluarga Yang ini akan turun-turun Panjang nih ceritanya Jadi siap-siap sampai jam 3 baru makan Jadi Istrinya Nabi Ishak ini Mendengar Wah Dia gak mau dong Anaknya Yang Yang Yaakub ini Tidak jadi Nabi Nah Kebetulan Nabi Ishak Sudah buta Sudah tua saat itu Sudah menjelang wafat Maka kemudian Dia panggillah Si Yaakub Begini ini dulu Alhamdulillah Ada pengertian Alhamdulillah Bahkan Tuhan rumah pun Hanya bisa meledek Nah Kemudian Ishak ini Eh sorry Yaakub Yaakub Ini kemudian Dipanggil oleh ibunya Yaakub Nanti malam Kamu jam sekian Datang ke rumah Ke kamar bapamu Memakai pakaian berburu Karena Ishak itu senang berburu Pakaian berburu Dan pakai baunya Ishak Kenapa? Ya sudah Jangan banyak ngomong Ikut saja Pakai kamu ke sana Dan kamu kalau ditanya Kamu itu Ishak Ya sudah Datanglah Yaakub Masuk ke kamar Mendahului Ishak datang Maka dirabah-rabah lah Oleh Nabi Ishak Ternyata Memang pakai Baunya berburu Wanginya pun Sama dengan wangi Ishak Maka berdoa lah Ya Allah Dipegang ini Agar anakku ini Jadi nabi Seperti tinggal Makbul doanya Maka Yaakub lah Yang jadi nabi Gitu Ishak datang Terlambat Kaget Kata bapak Tadi kan sudah Gitu kan Maka dia sadar Maka dia lari Ingin membunuh Yaakub Pantesan rupanya Tuhan gak memilih dia Panasan rupanya dia Maka Yaakub Kabur Keluar Jadi Dan Sampai keturunan mereka pun Jadi panjang urusannya Gara-gara itu Jadi Yaakub lah yang kemudian Menjadi nabi Nah kita tidak Itu yang tadi saya bilang Kun fayakun Nabi Ishak punya keinginan Ishak yang Jadi nabi Tapi Allah punya rencana yang lain Nah dan Allah yang lebih tahu Rencana Allah itu komplit Sementara tadi itu Yang istrinya Yang masalah Apa namanya Akal-akalannya Itu semua adalah bagian dari skenario Allah saja Kan begitu Maka Yaakub lah yang menjadi Nabi Nah Aku menjadi nabi Dan kemudian Dia punya anak 12 anak Salah satu anaknya Namanya Yusuf Maka terulang lagi Kisah Preferens Seorang bapak Lebih sayang kepada Anaknya yang mana Terulang kembali Sejarah gitu Makanya saya bilang Sampai jam 3 pagi Di sana Jadi saya kira itu saja Yang bisa saya sampaikan dulu Cerita Karena ternyata nanti Yaakub tidak belajar di sejarah Belum Belum Yusuf Kemudian Akhirnya ribut dengan para Kakak-kakaknya Sama saudaranya Karena dia dianggap lebih disayang bapaknya Nanti Yusuf pun Punya 2 anak Juga seperti itu Dia mau pilih yang mana Ternyata nanti Yang Allah pilih Untuk menjadi pemimpin Bani Israel Bukan yang Yusuf mau Jadi sejarahnya adalah Ini semua pilihan Allah Jadi tidak bisa Mentang-mentang Di anak pertama Seperti Ismail Isal Dan kakak-kakaknya Yusuf Kalau Allah bilang Saya gak mau dia kok Yang lebih Yang lebih mampu Membawa Pesan-pesan ilahi Adalah adeknya Misalnya Ya adeknya yang akan naik Nah begitu juga Dalam tradisi pesantren Akhirnya Kalau tradisi kerajaan Kan selalu anak yang paling tua Tradisi pesantren Tidak seperti itu Seringkali ada orang yang Dikirim Kakaknya dikirim Belajar ke satu Kiai Hari besok Sudah pulang lagi Kenapa? Ada surat dari Pak Kiainya Katakan Adeknya yang diminta datang Bukan saya Seringkali seperti itu Nah karena itu Kalau yang Yang paling kecil Di keluarga Jangan Jangan merasa bahwa Allah tidak sayang Kebetulan saya nak bungsu soalnya Jadi punya alasan Untuk cerita seperti ini Saya kira begitu saja Nanti kita teruskan Insyaallah Bulan depan Mudah-mudahan kita panjang umur Mudah-mudahan kita semua Sehat walafiat Nurah redegi Dan ringan Langkah kita diringankan oleh Allah Untuk Sama-sama belajar kembali Subhanakla ilmalana ilama Alam tanah ina Keantar lagi Makhakim Masukin kau ya Allah Sungguh kami tidak Punya ilmu apapun Kecuali apa-apa Yang telah kau ajarkan kepada kami Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh kami tidak punya Makanan apapun Kecuali ini dihidangkan oleh Tuhan rumah dan teman-teman Tanya jawab Apa Sambil makan Atau Oh tanya jawab Sambil jam 3 Silahkan Silahkan mungkin ada Ya Kan jawab Satu atau Tanya Sambil yang Disipsikan Silahkan 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 Bapak Ibu Disipsikan Silahkan ya 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 Silahkan Konflik Apa Konflik internal itu Dalam keluarga Ya Itu Apa Pesan moralnya Untuk generasi Kedepan Kira-kira apa Yang pertama Memang Mau Apa ya Punya preference Kepada anak itu Memang gak baik Kita Kasih sayangnya itu Kemudian tidak adil Meskipun Meskipun Satu anak itu Misalnya Jauh lebih punya potensi Jauh lebih Kemudian punya apa Tapi masing-masing Anak itu kan unik Alokasi masing-masing Kelebih dan kekurangannya Nah Kalau Kalau Dalam kisah tadi itu Seorang bapak Manusia biasa Pak Mabi sekalipun Dia punya preference Mungkin dia lihat Ini anak lebih alin Tiap saya ke masjid Dia ngikut saya terus Nah gitu kan Tapi Dunia Pergaipan ini Memang di luar jangkauan kita Gitu kan Orang yang tadinya menjadi Apa namanya Berandal Kayak Sunan Kalijogo Gitu kan Malah kemudian jadi wali Malah kemarin Ketika saya ke Surabaya itu Saya mau diajak tadi ketemu dengan Siapa Pak Gatot Apa namanya Itu yang dulunya dia itu Komandannya Doli Jadi Dia hafal semua Anggota Doli Para pelacur itu Dia hafal semua Karena semua sewat dia Kata dia Tapi Tapi ternyata Loh Ikutan juga Ketawa berdua Oh Pak Gatot Nah kemudian Ternyata Ternyata Waktu Pak Gatot Waktu Doli itu Dihapus Risma ini justru Butuh bantuan Pak Gatot Karena Pak Gatot ini Kemudian menjadi berubah Menjadi sangat Alim Dan dia yang merangkul Orang-orang itu semua Dia katakan Saya punya tanggung jawab Saya yang membuat Anda terjerumus Masuk ke lembah hitam Karena itu saya yang merangkul Anda akan Tidak lagi masuk ke sana Tapi Dia tidak pencerama Ya gak Cuma Dia membuat pengajian Dia kemudian menyantuni Orang-orang yang Tidak punya pekerjaan Tidak punya pekerjaan itu Itu artinya Kita tidak tahu Perjalanan hidup orang Orang yang kita anggap Itu sudah Bahsi di neraka Tapi kemudian ternyata Allah kasih jalan lain Sebaliknya Orang yang kita anggap Alim Gitu kan Belum tahu Itu rahasia- rahasia Allah semua yang Karena itu Kita tidak boleh Menjudge orang lain Bahwa orang ini Sesat Pasti masuk neraka Kan begitu kan Boleh jadi Kalaupun dia salah Boleh jadi Dia bertaubat Terus kemudian Dia masuk surga Kita yang meras Kita yang kemudian Rajin ke masjid Rajin hataman Quran Tidak ada jaminan Amalan kita diterima oleh Allah Gitu kan Makanya kemudian Para Allah mengatakan Jangan pernah mengandalkan Amalan Tapi mengandalkanlah Belas kasihan Allah Kan begitu Nah Jadi karena itu Itu peserta Yang kedua Kita lihat Seringkali Iri hati Antar keluarga itu Luar biasa Yang Yang tua dengan yang muda Yang tua itu kan Hanya kena kebutuhan Lahir duluan aja Kan sebetulnya gitu Karena kebutuhan Lahir duluan Sementara kan Allah mengatakan Yang dinilai itu Ketakwaannya Tapi seolah-olah Kalau dalam tradisi kita Yang lebih tua itu Akhirnya harus dianggap Lebih tahu semua Lebih Ya pokoknya lebih semua Gitu yang tua itu Nah ini seringkali Jadi persoalan Ternyata beberapa Kisah ini Katakan bahwa Nabi Ini bukan Dia berada Anak yang paling tua Nah Ribut-ributnya Orang Yahudi Menolak Nabi Muhammad Kan juga gitu Karena mereka Keturunan Ishak Nabi Muhammad Keturunan Ismail Jadi Keturunan Ismail itu Gapnya luar biasa Gak ada jadi Nabi Kecur Nabi Muhammad Itu pun setelah Berapa generasi Sementara Nabi Ishak Itu Nabi-Nabi Yahudi Semua Dari jalur itu semua Ishak, Yaakub, Yusuf Dan seterusnya Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan Nasab yang paling bagus itu Adalah Yusuf Bin Yaakub Bin Ishak Bin Ibrahim Itu empat Nabi semua Bajajar Kita Sampai kata Nabi Itulah Nasab yang paling bagus Nabi Muhammad sendiri kan Ada gap dulu Dengan Nabi Ismail Tapi Yahudi Merasa bahwa Yang harusnya Nabi terakhir itu Kalau gitu Logikanya Dari Ishak juga dong Orang Nabi-Nabi sebelumnya Dari Ishak semua Ini kan iri hati Balik lagi Jadi Perdebatan Nabi Ibrahim Dengan keluarganya itu Muncul lagi Seperti itu Nah saya kira Ini tolong diisi yang banyak Buahkan-buah Buahkan-buah saya Bukan Nah saya kira itu Seringkali Antar keluarga Jadi sangat iri Sampai begitu teganya Mendorong Adiknya masuk Kedalam sumur Gitu kan Dan kadang-kadang Saudara itu Sampai ada kawan saya bilang Uang aja Nggak kenal saudara Gitu kan Antar saudara pun Kalau sudah bicara rezeki Bicara apa Juga luar biasa Itu saya kira Yang mempelajari kita Satu hati Silahkan apa Maksudnya Ya Masih boleh kok Kalau yang bertanya Saya belum lapar kok Silahkan Silahkan Kita akan mematang Oh begitu Gimana nak Ceraja Oh gitu Tapi betul anniversary ini pak Oh gitu Ya gak apa-apa Kita oke aja ya Tapi tanggalnya gimana pak? Oke pak Ada lagi yang mau anniversary? Tanya geser lagi Ada pertanyaan lagi? Enaknya tuh kan gitu Niatnya sudah Oh darut pahala Nggak diambil alih Babu niat Ada lagi bapak-bapak dan ibu-ibu? Gimana? Ini antara terlalu jelas ceramanya Atau terlalu tidak jelas? Atau terlalu lapar Ya sudah mungkin nanti kami ngobrol kali Misalnya kita lanjutkan Sambil ramah-ramah Menikmati jam yang disiakan Terus Ini acara inti soalnya Iya acara intinya ini Nanti kita akan tutup dulu Dengan doa Saya mohon pesanti berkenan untuk Jangan saya Saya Anggut Salim dulu Saya Anggut Salim Terima kasih telah menonton!